hai oke guys lagi dengan gua Faris Farizi dan kali ini gua mau pergi sekolah lagi nih yaudah udah pakai cana SMA kan udah siap sekolah dan kali ini gua enggak pakai CB seribu lagi tapi pakai nih Yamaha R1 2014 WD ganteng ini punyanya rdbisma es Mas Bisma thank you udah minjemin motor nanti gua kasih Instagram disini ya Oke mungkin kita koster dulu kali ya gila ini kelompoknya pakai akrapovic cuman ini bacot banget akranya bodoh gila 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 Hai ah first impression ini sih berat sih parah ya pergi dulu Waalaikum ucapkan salam sebelum pergi itu wajib sekali guys diselamatkan di jalanan jas ada ini udah gua pakai tadi cuman gimmick aja tadi nyalain hahaha oke lah ini aman kayaknya ya alaikum wuhu 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 ngebut dikomplek ini motor enak banget sih kalau kata gue dibanding CBR mending ini deh soalnya mungkin emang sehat juga ya jadi enak banget ini gue pergi pagi banget nih jam 4.51 gue udah cabut gue pagi-pagi biar jalanannya juga kosong biar enak juga nge-vlognya ya kan ya oles lah gue lanjut lagi kalau udah di jalan ini gue gak tau deh mas ini kenapa ya ini kalau gue ganti gigi nih ini kalau gue ganti gigi mati-mati nih suaranya tuh, kenapa ya mas ah yalah ntar deh ini gue gak ngerti juga motornya ntar-ntar HP gue dimana lagi nih mampu saja HP gue ketinggalan oh ini nih aduh lagi gue berhenti segala ada yang sakit lagi guys ntar deh aduh gue dimarahin ntar dah nih mas bisma belum ngangkat guys kenapa ya coba tanya pandu deh hah ya lah ada-ada aja nih ngerekam kan ada-ada aja lu lu tau gak kalau misalkan masukin gigi tiba-tiba mati kenapa standar oh iya bener anjay standar hahaha yaudah 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 thank you thank you thank you geblek bodoh sekali ternyata standar guys gila gue udah susah-susah udah bingung-bingung gak taunya cuman standar nih standarnya belum dibuka semua gue astaga yaudah deh kita lanjut lagi tapi gue bakal lanjut langsung di jalan ya guys oke bye-bye oke tadi gue ada kesalahan sedikit guys tadi gue mogok kan mogok sih gara-gara standar terus gara-gara sering di apa di starter-starter jadi agak soak tadi untungnya tadi langsung nyala sih suaranya apa sih motornya ah kaget banget gue ada aja gitu kan pagi-pagi weh R15 lawan R1 hahaha badem ini R15 nya kayaknya gue kenal deh soalnya pernah lihat juga ini gue yang merekam kan oke deh yaudahlah udah gue lanjutnya di jalan ya ini nge jalannya juga kecil banget oke udah ngerekam ya oke deh sekarang gue lagi mau pergi sekolah nih seperti kemarin lagi cuma sekarang pake R1 anjah kemarin pake CBR 1000 sekarang pake R1 serius ini enak banget motornya ternyata ya bikin gue tuh motor R1 tuh bakal berat bakal gimana emang sih ini nunduk terus emang agak berat juga cuman apa ya handlingnya juga enak banget gitu gak tahunya ya gila sih emang parah sih dan gue kira R1 ini tuh berat banget tuh gara-gara itu guys gue kemarin dulu pernah itu pernah nyobain R1 bukan nyobain sih baru naikin doang itu kondisinya full tank dan ternyata yang pengaruhnya itu bensinnya full tank jadi itu terasa berat dan emang gue juga waktu kemarin eh waktu dulu gak pernah pake Moge ya jadi gue ngerasa emang berat banget gak taunya pas sekarang gue pake ini sekarang ternyata enak banget loh guys gak gak disangka-sangka gitu bisa seenak ini dan suaranya juga nih anjah suaranya agar banget karena gue udah sering bukan sering sih ya sering denger pas cylinder tapi kalau denger ini tuh emang udah istimewa banget gitu karena jarang-jarang kan suara motor-motor kayak gini cuman apa sih namanya cross plane ya cross plane biasa-biasa kan orang-orang kan dengerinnya yang inline 4 gitu kan kita coba tarikannya dikit-dikit ini kok kosong banget jalannya ya apa gue kepagian terlalu pagi sepertinya saya tapi yaudah gak apa-apa lah biar kosong juga nanti gue lanjut aja pas di sekolah nanti waktu jadi gue nanti gak aduh-aduh gak bikin 2 part jadinya gue jadikan 1 part aja ya dan emang ini jalannya kosong jadi mungkin ini berapa menit ya gak sampai 10 menit lah kalau misalkan video ini gak sampai 10 menit gue bikin 1 part aja kalau misalkan 2 part aduh terlalu apa ya terlalu memaksakan kalau misalkan terlalu pendek jadi kalau misalkan videonya pendek ya gue bikin 1 part aja lah ya gak apa-apa kan guys dan by the way thank you banget nih ini subscriber gue udah 6 ribu sekarang anjay terakhir itu gue liat 3 ribuan ya 3 ribuan sekarang dalam waktu 3 hari eh 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari sekian lah ya 3 hari lah itu subscriber gue udah 6 ribu berarti at least gue udah nambah 3 ribu dan video yang CBR 1 ribu yang ini nih yang kemarin itu yang gue pake ke sekolah itu udah nyentuh 100 ribu views tapi terakhir gue liat 113 sih cuman ya udah lewatin 100 ribu lah itu udah keren banget thank you banget nih buat kalian yang udah nonton wih gila gue gak percaya sih bakal bisa kayak gitu ya padahal gue niat bukan niat gak niat ya maksudnya iseng lah masih iseng gak taunya si reaksi-reaksi kalian terus support-support kaliannya hebat banget jadi yaudah gue bikin-bikin lagi sekarang karena yaudah gue sekarang jadi nge-vlog lagi ya gue nge-vlog sekarang berkat kalian karena kalian memberikan apa karena kalian memberikan gue semangat anjay memberikan semangat untuk gue bikin lagi buat bikin konten lagi buat nge-vlog lagi karena kemarin tuh sempet gue vakum gara-gara gue gak ada adaptor pas ada adaptor tuh error-error terus guys jadi yaudah sekarang udah ada terus kontennya juga udah ada dan aman juga sekarang adaptornya ya gak tau juga ini yang ini sekarang gimana semoga aja aman tapi ya dari kemarin siaman sih ya gitu dan thank you banget ya guys udah support gue gila 100 ribu loh 100 ribu views gila gak percaya gue padahal subscriber gue baru 6 ribu tapi udah 100 ribu lagi sih viewsnya dan thank you juga nih buat itu mas Bisma udah minjemin R1 nya karena kemarin tuh gue sebenernya cuman iseng-iseng doang guys cuman kayak bang minjem bang gitu kan minjem R1 gak taunya atau bener-bener dikasih tarikannya tarikannya weh ada-ada aja tuh orang-orang tuh suka nyeberang asal-asalan itu yang bikin orang celaka speeding 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 weh angkot angkot gila lu speeding guys di pagi hari guys gila tenaganya halus banget ini apalagi apa itu ya apa sih kemarin tuh traction control nya di fullin jadi gak terlalu gak terlalu ngangkat-ngangkat guys tapi ya lebih enak juga sih jadinya jadi friendly buat pemakaian gue yang gak biasa untuk 1000 cc yang kayak kemarin kan kalau pandu kan nariknya tuh terlalu kayak kejambak-jambak gitu loh kalau sekarang sih aman jadi ya lebih aman lah thank you juga nih aduh gila wih suaranya loh by the way ini gue udah mau nyampe sekolah kalian juga tau ya kemarin nih belok kanan terus kita udah sampe di SMA 11 oh iya ini gak tau ini jam berapa ya kita ngebut depan sekolah ngebut depan sekolah lagi mumpung senior gak akan ada yang marahin oke kita udah sampe guys di SMA 11 ayo pak ayo pak ayo pak ayo pak ayo pak ini parkir parkir dimana gue ya mungkin gue jangan parkir di sana lagi karena kemarin juga gua aduh nih panas banget panas banget lah gua panas nih gua parkir di sini aja kali ya nah sini nih biar gampang keluarnya aduh sampai juga guys ini gua biarin dulu fan nya kali ya karena si motornya juga panas banget tadi paha gua udah terasa panas nggak tahu apa padahal gua nggak ke jauh-jauh banget dari rumah doang ke sini ganteng ganteng sekarang R1 nih yang ada di SMA 11 kemarin CBR sekarang R1 guys gila-gila-gila jadi ya udah gua lanjut lagi pas udah pulang sekolah guys bye-bye sini ya gas gas direkam 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 sini 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 nih mau nyobain ngegas nggak mau coba nyobain ngegas nggak cobain Terima kasih.